Intro Timnas Indonesia U19 memutuskan untuk menetap lebih lama di Kroasia Mereka akan melanjutkan pemusatan latihan di Kroasia dan tak akan pindah negara Hai Youtube, selamat datang di channel Kulu Kulu Awalnya, Timnas U19 akan berangkat ke Turki awal bulan ini Pasukan Sinteyong ingin melanjutkan TC di negara tersebut Hanya saja, Federasi Sepak Bola Turki tak menjamin Timnas U19 bisa mengikuti turnamen mini di sana Atas pertimbangan PSSI dan tim pelatih, Timnas U19 kemudian batal ke Turki dan memilih menetap di Kroasia Tanpa basa-basi lagi, ini dia agenda lanjutan Timnas U19 di Kroasia Simak ulasan kami berikut ini ya Di Kroasia, Witan dan kawan-kawan akan berpindah kota untuk melanjutkan pemusatan latihan Timnas U19 akan bergeser ke split kota yang lebih dekat dengan negara Italia Di konfirmasi, Timnas U19 bisa menggelar laga uji coba di kota ini Sebanyak 6 tim sepak bola yang siap menjadi lawan Witan dan kawan-kawan dalam uji coba persahabatan Jika boleh diprediksi, Timnas U19 berpeluang menjajal tim junior dari klub Haiduk Split Klub yang didirikan pada 13 Februari 1911 itu memang bermarkas di split kota tempat Timnas U19 akan menggelar TC Sebagai cerminan, Timnas U19 mendapat kesempatan melakukan uji coba dengan dinama Sakrep beberapa waktu lalu Itu karena Witan dan kawan-kawan menggelar TC di kota Sakrep Adapun jadwal Timnas U19 di kota Split, Kroasia belum ada Namun dipastikan akan segera menyusul karena mereka akan kembali ke Indonesia akhir bulan ini Sebelumnya, Timnas U19 telah menggelar sebanyak 7 kali uji coba Hasilnya, Witan dan kawan-kawan berhasil mencatat 2 kali kemenangan 2 kali imbang dan 3 kali kekalahan Lantas, apakah pertandingan Timnas U19 di split, Kroasia akan kembali disiarkan televisi nasional? Tentu kita berharap demikian ya Namun sampai saat ini memang pihak stasiun televisi di tanah air belum memberikan konfirmasi Namun jika berkaca pada pengalaman sebelumnya Mola TV dan Net TV berinisiatif menayangkannya Langkah ini tentu sangat didukung oleh seluruh pecinta Timnas Indonesia Kita tentu berharap agar Mola TV dan Net TV kembali menayangkan pertandingan Timnas Di turnamen mini di Kroasia ya Kalau menurut kamu, pantaskah pertandingan Timnas U19 di Turki disiarkan di TV nasional? Silahkan komen di kolom komentar ya Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!